Intro Tuh asik kan bun Bunda aku sekarang ada di rabbit land Kalau tadi kita ngeliat anjing sekarang udah bersama dengan kelinci Nah, aduh ini kucing apa kelinci sih mas? Kelinci ini Ah gak mungkin Mungkin ini kelinci Ini kelinci jadi apa sih? Ini mau anggora Astaga lucu banget ini kelinci Ini berarti impor ya? Lokal Lokal juga? Tapi bulunya setebal ini, selebat ini Wah tuh kan bun lucu banget Jadi kalau rabbit land ini bukanya tiap jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau bukanya tiap hari itu jam setengah tiga Jam setengah tiga sampai jam? Sampai jam delapan malam Oh sore sampai malam? Iya Kenapa gak dari pagi aja? Kalau dari pagi Hawanya mesti kurang-kurang bagus Jadi yang bagusnya tuh sore agak-agak adam Oh gitu Jadi kelinci gak suka kalau siang-siang dia gak keluar ya? Enggak Oh gitu Kalau malam dia keluar tuh? Kalau malam enggak tidur Tapi sampai jam delapan tuh jam tujuh masih bisa? Iya kalau sampai itu kan belum terlalu malam Oh masih bisa ya? Jadi dia gak suka yang panas-panas ya? Iya Duh kelinci apa gue tuh Terus harga tiket masuknya berapa? Kalau harga tiketnya itu 30 ribu Oh murah dong Sepuasnya Sepuasnya bisa kasih makan kelinci Iya Kelinci ini kalau boleh tahu dimandainya setiap berapa lama sekali sih? Kita mandinya ini seminggu dua kali Oh seminggu dua kali Jadi gak tiap hari mandi ya? Enggak Jadi harus ada juga matahari Jadi kita bisa jemur Oh jadi gak bisa kalau basah-basah dia takut tuh sakit? Iya sakit bentarnya Wah banjak banget nih kelinci Udah kayak anak gue bener-bener Ah sekarang aku pengen Boleh gak aku lihat emas eh emas mandi Kelincinya mandi Boleh ayo silahat Oke deh Ayo Bu Yuk Astaga lucu banget akhirnya bun Keliatan juga mukanya matanya warna pink Matanya lagi valentine kayaknya ya bun Nah mas kalau boleh tahu mas udah berapa lama nih ngurusin kelinci begini? Saya udah ada tiga tahunan Mas kalau kelinci itu sebenarnya karakternya kayak apa sih? Kan ada kelinci impor, kelinci lokal Kalau kelinci lokal nih kayak gini Iya Ini karakternya kayak apa sih? Kalau lokal dia bisa hidup di tanah Kalau kelinci impor gak bisa? Kalau impor gak bisa Oh jadi yang lari-lari kalau misalnya kita ke kebun binatang itu kelinci lokal ya? Iya Kalau di tanah bisa Nah karakter kelinci itu kayak apa? Karena binatang itu kan pasti punya karakter masing-masing Iya ini kadang ada yang suka gigit Oh gitu Ada yang suka gigit Sekarang udah kelar baru ngomong gitu Tadi udah ada keten-keten gak bilang bilang Kita kalau gue deh keras gimana? Enggak Kan ini kalau dia salah pegang Dia pasti akan gigit Oh Tapi kalau gak salah pegang Dia gak akan gigit Maksudnya salah pegang itu gimana? Jadi kadang ada orang yang megang gini Oh iya Allah Ini gak boleh Karena kan ini ada urat-uratnya ini Takutnya ntar dia Emang ada yang menarik kayak gitu? Iya ada Kasian Jadi zaman dulu katanya dia megangnya pada begini Itu gak boleh Jadi kita megangnya seperti ini Seperti ini dibalik Desainerkan Oh kayak megang anak gitu ya? Jadi dia bisa denger dengan jinutan jatuh kita Wah bener-bener hebat Ini termasuk makhluk yang sangat-sangat lembut gitu ya mas ya? Iya Makhluk lembut bukan makhluk halus ya Ini namanya siapa dia? Ini Ciko Ciko ada namanya keren Ciko Jeriko Mas makasih ya Ya Mudah-mudahan kita bisa lebih mengerti dan lebih tahu lagi mengenai macam-macam karakter binatang nih ya kan? Nah bunda besok hari Jumat Hari ini kita udah lihat banyak banget nih ya kan? Kesayangan kita Satwa-satwa kesayangan yang mungkin pengen diadopsi di rumah Tapi besok kita akan makan-makan hari Jumat Gulineran Yang pasti sekarang aku pamit undur diri dulu Melanie Ricardo Tyson eh Tyson Ciko maksudnya Kita akan bertemu lagi besok di E-pop Program referensi dan informasi yang populer Dan menarik spesial dari Net TV Untuk para bucin boleh tercinta Makasih ya Selamat siang Bye